Masifnya bencana yang melanda tanah air sejak awal tahun mengakibatkan rutinitas warga yang terdampak mengalami kesulitan dari berbagai lini. Mulai dari akses jalan yang terputus, persoalan pangan sampai pada urusan terputusnya aliran listrik. Padahal, listrik menjadi bagian terpenting dalam rutinitas keseharian warga. Seperti yang terjadi di Kabupaten Bogor, akibat banjir dan tanah longsor, kerusakan saluran utama listrik kepemukiman banyak mengalami kerusakan. Warga pun mengalami kesulitan untuk beraktivitas di malam hari. Untuk memenuhi kebutuhan sementara warga dalam beraktivitas, aksi cepat tangga bersama Mercy Relief Singapura membagikan ratusan solar LED atau lampu LED tenaga surya kepada warga terdampak bencana. Terutama, warga yang masih tinggal di tenda-tenda pengungsian. Mercy Relief akan terus memasifkan distribusinya ke wilayah terdampak bencana, khususnya menjangkau warga yang masih minim terpapar bantuan selama di lokasi pengungsian. Kami di sini bekerjasama dengan Jaksan ECT untuk memberi bantuan kepada mereka yang terdampak dari banjir dan juga golongsor di sini. Yang apa kami lihat di sini, mereka masih tinggal di tenda-tenda kan, masih sementara. Dan keperluannya juga masih banyak lagi. Di antaranya masih belum ada detiknya, jadi kami di sini membawa lampu solar supaya moga-moga dimanfaatkan, bisa digunakan waktu malam dan juga apabila mereka mau ke toilet dan sebagainya bisa digunakan. Kami lihat masih banyak lagi keperluan di sini. Mudah-mudahan kehadapan kami boleh bekerjasama lagi dengan ECT untuk membantu mereka yang melakukan. Hadirnya ECT bersama Mercy Relief Singapura disambut baik oleh warga. Karena menurutnya, lampu solar ini sangat berguna. Apalagi bagi warga yang masih mengasuh anak usia balita. Mereka mengaku kesulitan karena tenda pengungsian masih sangat gelap di malam hari, walau sudah ada aliran listrik sementara di tenda pengungsian. Listrik sementara ini masih belum maksimal, karena seringnya terjadi pemadaman akibat jaringan masih dalam masa perbaikan. Dari Kabupaten Bogor, Akbar Cutong melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!